Mengawali berita pertama, Pemirsa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuasin menggelar apel gabungan TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, dan seluruh anggota tanggap bencana dari pihak desa dan perusahaan Kabupaten Banyuasin tahun 2023. Guna meningkatkan kesiap siagaan personil dan peralatan penjagaan dan penanggulangan bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun, dan lahan, Pemerintah Kabupaten Banyuasin menggelar apel kesiap siagaan personil dan peralatan tahun 2023 bersama seluruh stakeholder terkait yang dipimpin langsung oleh Bupati Banyuasin pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat di lapangan kantor Bupati Banyuasin. Selain meningkatkan kesiap siagaan, apel ini dimaksudkan pula guna mengoptimalisasi peran, tugas, dan fungsi tanggung jawab masing-masing OPD terkait. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, kebun, dan lahan di Kabupaten Banyuasin mulai dari desa, kelurahan, kecamatan, maupun tingkat Kabupaten. Bupati Banyuasin memeriksa kelengkapan peralatan yang ada seperti mobil tangki pemadam, mobil tangki air, kendaraan roda dua, pompa air, dan berbagai peralatan keperluan penanggulangan lainnya. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan simulasi cara pemadaman api saat terjadinya kebakaran. Secara langsung Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin mencoba memadamkan api dalam simulasi yang dilaksanakan. Dari kuncinya adalah kerja barang sama-sama, kompak, bersenergi, sehingga kita bisa mengantisipasi. Dan yang paling penting untuk awal ini kita untuk mensosialisasikan. Dan pemerintah Kabupaten Banyuasin sudah membuat surat tegas, yaitu darurat karung labun lah di Kabupaten Banyuasin. Dan ini harus disosiasikan di perusahaan hidup hari ini adil. Dan kami sudah lihat langsung peralatan-peralatan yang digunakan dengan teknologi yang digunakan juga. Dan yang penting itu semua, kita berdoa kepada Allah SWT untuk tidak terjadi karung labun lah di Kabupaten Banyuasin. Ada beberapa kecamatan, yang pertama itu di Tungkalilir, di Pulau Rimau, ada sebagian di Sembawah dan Banyuasin 3, serta Tanjung Lago dan Rampak. Jadi pagi ini kita apel kesiapan ini, tujuannya juga untuk apa Pak? Kita pertama mengantisipasi, mengantisipasi agar tidak terjadi karung labun. Itu yang pertama, yang kedua kita akan mensosiasikan kepada masyarakat, supaya membuka lahan dengan cara membakar. Ini kan lagi menyebabkan kerugian nanti bagi masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kegiatan apel sekaligus sosialisasi ini, Kabupaten Banyuasin kembali berstatus wilayah Zero Hotspot, seperti di tahun 2022. Pemerintahan daerah juga berharap masyarakat Kabupaten Banyuasin tidak membuka lahan dengan cara membakar. Sebab bila terjadi kebakaran lahan dan hutan, tentu akan merugikan semua orang, termasuk masyarakat itu sendiri. Dan bagi yang melakukan pembakaran hutan serta lahan, akan dikenakan sanksi baik denda maupun pidana. Muhammad Maulana, Paltivi.